Emas dalam setahun Kalau kata Bapak tadi harga emas Umpamanya Sekarang Rp500.000 Rp500.000 Dikali 85 gram emas Kira-kira berapa jadi 42.500.000 Kalau kita punya pendapatan Punya gajian Dalam setahun Setara minimal Rp42.500.000 Atau lebih Maka wajib ditunaikan Zakat 2,5% Menurut patwa MUI Nomor 23 tahun 2003 Dijelaskan Zakat profesi Yang menggunakan analogi Yang menggunakan kias Kepada emas Sangat dianjurkan Yaitu ditunaikannya Setahun Sekal Setahun Sekali Pertanyaannya Ada pendapat Dalam kelanjutan Patwa itu Boleh Ditunaikan Sebulan Sekali Artinya Dipercepat Asal tidak Asal tidak mengurangi Perhitungan Boleh 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 Setahun Sekali Bisa 5 juta Dikali 12 Berapa Pak Berarti 60 juta rupiah Coba kita Hitung 60 juta rupiah Dikali 2,5% Berapa hasilnya Kurang lebih 1 juta 500 Kalau dibagi 12 Hasilnya Sama Hasilnya Sama 125 Ada juga Menurut Ulama Di antaranya Saya Yusuf Al-Kordawi Jakat profesi itu Diidentikan Bukan dengan Emas Tapi dengan Apa Dengan Pertanian Pertanian itu Maksudnya Apa Kita Menunaikannya Itu Saat Panen Saat Memetik Hasil Kalau Tadi Pertanian Setahun Berapa kali tadi Ada yang Dua Ada yang Tiga Kalau Bapak-bapak Panen Kerja Sebagai PNS Nah Itu Setahun Berapa kali tadi Ada yang 13 kali Kan Bonus 12 Kali Berarti Ditunaikannya Setahun Berapa kali Yaitu 12 Kali Apa Sebabnya Allah Menegaskan Kalau Kita Tidak Menunaikan Zakat Maka Nah Kita Akan Disiksa Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Coba Kita Lihat Kalau Misalkan Orang Meninggal Dunia Yang Pertama Kali Yang Wajib Ditunaikannya Tadi Ditanya Zakatnya Sudah Tunaikan Dulu Zakatnya Utangnya Bagaimana Karena Ingatlah Harta Kita Akan Merkah Kalau Kita Menunaikan Zakat Kalau Di Dalam Surah 9 Ayat 34 Allah Menegaskan Yang artinya Sirum Biada Bin Halim Kita Akan Disiksa Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mumpung Kita Masih Diberikan Usia Panjang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Masih Ingat Pak Kalau Udah Seperti Gelombang Tsunami Kemumpah Bumi Dalam Waktu Hitungan Enggak Banyak Cuma Satu Menit Berapa Detik Enggak Sampai Bermenit Menit Bahkan Langsung Meninggal Dunia Umum Kita Allah Masih Berikan Kita Usia Panjang Apalagi Bulan Ramadan Harapannya Kita Ini Di Akhir Di Bulan Ramadan Ini Kita Tingkatkan Takwa Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Menunaikan Tidak Hanya Jakat Mitra Saja Jakat Mitri Saja Tapi Ingat Ada Hak Orang Lain Yang Wajib Kita Tunaikan Yaitu Dalam Bentuk Zakat Profesi Jakat Yang Lainnya Emas Dan Seterusnya Kalau Kita Punya Saham Dan Seterusnya Itu Juga Ada Hak Orang Lain Kenapa Ya Kalau Kita Punya Mobil Padahal Di Parkir Di Mall Padahal Mobil Yang Lain Itu Lebih Bagus Dibanding Mobil Kita Tapi Tiba Tiba Kenapa Mobil Kita Yang Hilang Kita Boleh Jadi Menyalahkan Yang Ngambil Mobil Kita Kan Dasar Mal Dasar Ramp Sebagainya Kerjaan Nomor itu Kita Doakan Saja Biar Supaya Dia Dapat Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Yang Perlu Kita Renungkan Apa Ternyata Ternyata Yang Perlu Kita Renungkan Jangan Jangan Ada Diantara Harta Kita Yang Belum Kita Tunaikan Hak Orang Lain Betul Betul Boleh Jadi Kita Belum Kurang Bersedekah Boleh Jadi Kita Infaknya Kurang Boleh Jadi Kita Tidak Mewakafkan Harta Kita Orang Yang Mewakafkan Hartanya Hadirin Hadro Tikmat Rasanya Walaupun Dia Meninggal Dunia Ada Kucuran Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Anak Cucu Adam Meninggal Dunia Terputus Amalnya Tapi Ada Tiga Amalan Diantaranya Soda Kohjariah Yaitu Dengan Wakaf Hadirin Hadirat Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Orang Yang Berjakat Sama Orang Yang Tidak Berjakat Itu Berbeda Sebagai Ilustrasi Bapak-bapak Ini Semuanya Maib Ibu Dikasih Ayam Satu-satu Dikasih Ayam 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 Beda Harganya Malan Ayam 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 Bukan Bukan Hanya Itu Saja Bukan Mahal Bukan Ia Lebih Keras Dagingnya Apa Bedanya Ayam Kampung Ayam Ayam Negeri Saat Kukuruyuk Jadi Saat Kukuruyuk Kalau Ayam Kampung Kukuruyuk Panjang Kukuruyuk Kukuruyuk Ayam Negeri Karena Udah Gaul Di Kota Kukuruyuk Ini Kembali Bapak-bapak Dikasih Ayam Kampung Semuanya Dikasih Pisau Kalau Bapak-bapak Simbolnya Berzakat Sebelum Ayam Diolah Dimakan Diolah Jadi Makanan Spesial Sate Sot Ayam Sot Kuning Rendang Ayam Okur Ayam Lain Sebagainya Siang-siang Semuanya Yang kita Injinkan Soto Ayam Dan Sebagainya Simbolnya Orang yang Berzakat Bagaimana Zakat Sebelum Dimasak Sama dia Itu ayam Dipotong Dan Udakan Bismillah Darahnya Dibuang Dibersihkan Bul-bulunya Dicabut Kotorannya Dibuang Dibersihkan Semuanya Kalau sudah bersih Barulah Kita masak Istri kita masak Sesuai dengan Selera Yang tadi Disebutkan Insyaallah Makanan itu Bergizi Sehat Bukan kita Betul Betidak Coba Bayangkan Itu Simbolnya Orang yang Berzakat Sebelum Dia makan Hartanya Dia keluarkan Dulu hak Orang lain Karena Dalam Surah Al-Ma'arif Dinyatakan Ternyata Dalam Harga Kita Ada Hak Orang lain Yang Wajib Kita Tunaikan Ibarat Turi Dalam Daging Yang Tidak Pernah Dicabut Itu Duri Bagaimana Lama-lama Daging Kita Akan Membusu Simbolnya Tadi Kalau Kita Berzakat Maka Bersih Berbeda Orang Yang Tidak Berzakat Orang Yang Tidak Berzakat Ketika Dikasih ayam Dikasih pisau Itu Ayam Tidak dipotong Dulu Darahnya Masih Masih ada Bulunya Ayak Kotorannya Ada Dimasak Dimasak Bapak Bapak Kemudian Bapak Pemakan Kira-kira Gimana Sehat Atau Berpenyakitan Berpenyakitan Ini Yang Belum Kita Renung Kenapa Kita Punya Uang Cukup Lumayan Tapi Sering Berpenyakitan Kita Harus Merenung Terangkatannya Dalam kata-kata Tutoh Hiruhum Kalau kita Menunaikan Zakat Insyaallah Harta kita Akan Menjadi Bersih Harta kita Menjadi Berkah Harta kita Kalau berkah Berbeda Hadirin Hadirin Harta yang Tidak Berkah Kalau Harta kita Berkah Walaupun Sedikit Tapi Luar biasa Sekali Gaji kita Umpamanya 3 juta Tapi Anak kita Jadi orang Semuanya Jadi dokter Jadi Insinyur Dan lain Sebagainya Itu Namanya Hartanya Berkah Apalagi Kalau orang-orang Dulu Padahal Tukang nasi Kuduk Anaknya Ada 12 Tapi Semuanya Menjadi Anak Yang Soleh Itu Ciri-ciri Hartanya Berkah Amin Ya Robal Alamin Karena Kenapa Ada Orang Yang Mengatakan Banyak Anak Banyak Rezeki Ternyata Terbukti Kalau Anak Kita Semuanya Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Bukan Pas Soleh Kadang-kadang Namanya Soleh Kerjaannya Salah Ya Tapi Insya Allah Pas Soleh ini Insya Allah Akan menjadi Soleh Karena Namanya Soleh Hadirin Yang Yang Diulihakan Oleh Allah Subhanahu Watt Tadi Diingatkan Banyak Anak Banyak Rezeki Karena Artanya Berkah Dia Sering Berzakat Nikmat Rasanya Dia Punya Anak Yang Soleh Pas Mau Idul Fitri Mau Lebaran Datang Anak Yang Pertama Karena Anak Yang Berapa Tadi Ada 12 Anak Yang Pertama Datang Assalamualaikum Kubur Sumsum Pada Genge Assalamualaikum Semuanya Eh Dijawab Amah Ibunya Daun Salam Diatas Nasi Duduk Waalaikumsalam Silahkan Duduk Masuk Nah Akhirnya Amah Ibu Bapak Maafin Saya Saya Gak Bisa Ngasih Apa Ini Cuma Ngasih Uang 5 Juta Rupiah Alhamdul Kalau Bapak Bapak Punya Anak Ada Yang Seperti Gitu Kira Kira Gimana Sedih Harum Gak Gira Gira Luar Biasa Harum Sedih Jangankan 5 Juta 500 Ribu Ibu Nangis Kenapa Nangis Kata Dia Kecil Lama Kenapa Nangis Bukan Hanya Kecil Kakinya Dijek Pak Anak Yang Pertama Ngasih 5 Juta Rupiah Anak Kedua Datang Sama 5 Juta Rupiah 12 Berapa 60 Juta Menangkapi Namanya Ibu Kurang Aja Pak Dia Nangis Aja Tersuduh Bukan Karena Arbitanya Bapaknya Suaminya Mak Kenapa Nangis Aja Kan Kan Anak Anak Kita Sudah Pada Pulang Semuanya Bersyukur Bang Saya Nyesel Bang Punya Anak 12 Coba 30 Kalau 30 Dikali 5 Juta 100 50 Juta Kata Suaminya Mama Untung Orang Dulu Kalau Orang Sekarang Kan Lahiran Pertama Disesar Saksas Sini Sini Masya Allah Insya Allah Tadi Ciri-ciri Arta Yang Berkat Walaupun Sedikit Insya Allah Anak Kita Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Masih Ingat Ada Kisah Pak Tukang Beca Anak Nya Itu